Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi di video kali ini ya Saya mau ngasih tutorial ke kalian Yaitu cara ketika HP iPhone kalian itu Lupa kode layarnya ya Atau passcode pada iPhone kalian Nah disini kita bagaimana cara Meresetnya ya Atau mengatasi kalian lupa kata sandi iPhone kalian Hingga iPhone kalian tidak bisa dibuka seperti ini ya Jadi caranya gampang Kita hanya perlu komputer atau laptop ya Dan aplikasi dari iMyPhone ya Jadi seperti itu IMyPhone sendiri adalah ya Salah satu perusahaan yang Khusus ya untuk aplikasinya itu adalah Berkaitan dengan iPhone dan Android ya Nah disini seperti Kalian lupa passcode ID ya Atau ID Apple Terus lupa kata sandi layar Terus juga kalian mau bypass Bisa ya Tapi ini diperuntukkan untuk HP kalian ya Tapi jangan kalau kalian nemu HP itu Kalau bisa dibalikin ya guys ya Jadi biar berkah gitu ya Nah ini khusus HP kita sendiri Atau HP keluarga ya Yang memang ini Tau gitu selek ini ya Oke jadi disini sudah jelas sekali ya Di website-nya ini Sudah jelas Dari tutorial Terus cara download Dan segala macam Sudah ada di website-nya Kalian tinggal buka aja Dan baca aja Kalian juga disini bisa beli versi Berbayarnya Biar kalian bisa menggunakan Semua fitur yang VIP-nya ya Nah disini juga ada video tutorialnya Dan disini lengkap ya Pastikan kalian sudah login Disini sudah lengkap juga penjelasannya Untuk apa saja Ada efektif Terus juga easy Profesional Secure App-to-date guys ya Nah jadi ini dia aplikasinya ya guys ya Sudah terbuka Disini kita bukanya di Windows Nah jadi disini bisa buka kunci ID Apple Buka kunci kode sandi layar Buka kunci kode sandi waktu layar Bisa juga lewati MDM ya Nah disini ada 4 opsi Dan kita akan mencoba yang buka kunci kode sandi layar Karena saya lupa sandi layar HP saya ya Nah disini ada keterangannya Buka kode sandi layar iPhone Nah selesai kan masalah penguncian layar berikut ya Lupa kode sandi iPhone iPhone terlalu kunci dan tidak dapat digunakan lagi Dan kalian juga bisa baca peringatannya ya Data kalian itu akan terhapus nanti semuanya ya Kalau kalian melakukan ini Karena ini semacam faktori reset ya Tapi menggunakan cara yang namanya placer Sekarang kita tinggalkan Tinggal hubungkan ya Ke perangkat Windows-nya ya Dengan cara seperti itu Ya sebentar Kita tunggu ya Nah sekarang kita colok dulu HP-nya ke Windows ya Nah nanti setelah berhasil terhubung Dia akan terdeteksi firmware yang akan kita download Terus versi iOS-nya Terus juga tipe iPhone kita akan terdeteksi disini ya guys ya Oke guys sekarang udah terdeteksi ya Versi iOS-nya terbaru Terus juga tipe iPhone 11 Nah disini kita juga bisa opsi download di aplikasinya langsung Atau kalian bisa download lewat browser ya Biasanya yang lebih berhasil itu lewat aplikasi Bisa juga lewat browser ya Jadi terserah kalian ya guys ya Oke guys sekarang kita sudah mulai mengunduh ya Disini size-nya lumayan gede Sekitar 6GB gitu ya Dan kalian bisa menunggu dengan ngelakuin apa gitu ya Jadi sementara nunggu selesai Pastikan internet kalian juga kencang ya Jadi gunakan yang provider yang lumayan Kayak Telkomsel atau Indihome atau apapun itulah ya Oke sekarang kita tunggu sampai selesai Dan nanti kita tinggal ikuti arahan selanjutnya Oke saya akan percepat guys Jadi ya sekarang tinggal sedikit lagi Udah selesai Kita tunggu Sampai selesai ya Yap Oke sekarang sudah mulai verifikasi ya Kita tunggu sampai selesai di verifikasi Yap Kita tunggu sebentar Ya ini memakan waktu sebentar saja ya Jadi nggak lama kok Kalian bisa Yap sekarang sudah selesai ya Kita tinggal klik aja arahannya Sekarang kita tunggu Ya sekarang lagi ekstrak firmware-nya ya Nah nanti setelah di ekstrak Dia akan Merivire password kita Atau iPhone kita yang lupa kata Sandy tadi Nah oke kita tunggu Yap saya percepat saja ya Kita potong saja Kita percepat Oke Sedikit lagi Yap Nah sekarang sudah selesai guys Sekarang kita tinggal klik Unlock ya Atau unlock Nah Klik unlock Dan sekarang Yap Kita klik 0,0,0 ya Terus kita unlock Kita tunggu sampai selesai Nah ini memakan waktu lama juga ya Ini yang namanya Repair Atau Plus gini Dia lama Jadi saya percepat saja Kita tunggu sampai selesai Dan Sekarang Sekarang Selesai ya Oke guys Sekarang HP-nya sudah selesai Dan kita lihat Apakah Kode Sandy-nya sudah hilang ya Yap Kita buktikan Ya sekarang Kayak iPhone baru ya Jadi kalian tinggal masukkan Dan Kalian setting-setting kembali Dan Selamat ya Sekarang HP-nya sudah Tidak ada lagi Kode Sandy-nya ya Aman jadinya Ini Ini diingat lagi Untuk HP kalian sendiri Atau HP keluarga kalian sendiri ya Yang memang Bener-bener HP sendiri Kalau HP kalian Oleh buat Nemu Mending dibalikin aja ya Nah sekarang bisa ya Tentunya bisa kalian Tinggal atur-atur saja Sekarang Oke Oke Jadi ini sudah selesai ya Sudah saya percepat tadi Dan sekarang iPhone-nya tinggal Kita mainkan Seperti biasa ya Dan sekarang sudah tidak ada lagi Passcode-nya Jadi aman ya Teman-teman ya Oke Jadi bisa kalian Tiru lah ya Oke guys Sekarang Kalau kalian minat ya Kalian bisa beli juga ya Versi Apa VIP-nya Jadi kalian bisa menikmati Semua fiturnya Tanpa ada batasan gitu ya Jadi perbulannya Dimulai dari 29 dollar Untuk live templatenya 59 dollar Dollar ya Maksud saya Jadi bisa kalian pilih Mau yang mana Dan itu bisa Kalian baca juga Keterangannya Kalian dapat apa Kalau mau beli paket VIP ya Jadi gitu aja Oke guys Jadi sekian dulu Mungkin untuk video kali ini ya Terima kasih Yang sudah menonton Selamat mencoba Dan semoga berhasil ya Thank you Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye